Kita lagi belajar, dia kan otomotif gambar ya? Dia guru gambar sama guru kerja bangku. Ya, kerja bangku. Dia lagi gambar tuh, di depan. Tiba-tiba di belakang kantin, Batu udah masuk ke sekolah itu kan. Badu, 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 badu. Waduh, si Cimut udah kalang kabut nih. Sebenarnya kalang kabut. Si Andi udah mau turun aja nih. Itu kelas 1, itu masih di atas kelasnya. Di atas sudut, di atas perputakaan. Kelas 3, di bawah. 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 Kelas 4, di bawah. Kelas 4, di bawah. Kelas 4, di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemu lagi di sini dengan Bonser Channel. Salam hitam, marah hitam. Salam stop saoran pelajar. selalu tebarkan jilis perdamaian kali ini masih di wilayah Kampung Gedong di daerah Pasar Rebo di tempat salah satu narasumber kita di booking nih sama basis karbon 98 dan disini narasumber angkatan 98 yang mungkin di basis udah lama ngeberedar dan dia kangen sama temen-temennya dan Bang Melo ini yang yang tektok sama saya sebulan untuk melepaskan kenangan, melepaskan kangen sama semua Lumi Bonser dan dia alhamdulillah mau berbagi nostalgia di Bonser untuk perwakilan dari basis karbon mengususnya 98 Bang, kenalin diri Bang langsung aja kita klik Bang Melo saya Melo nama asli INP siapa sih Bang? nama saya aslinya Herianto Ambarita oh Herianto Facebook ya ya orang Batak ya Ambarita itu marga saya kalau Melo itu panggilan panggilan sekolah selama di Bonser selama di Bonser lulus 98 lulus 98 lulus 98 lulusan apa itu? saya mesin mesin 34 woy pakai para petarung ya 98 ya jadi Bang Melo ceklat sama Narasumpur yang berat Amtil Wandi Riyo terus Budai Cimot siapa lagi? Maji Maji ada Kakadomo ada Aris Kalimalang lulus 98 dari pasan Dien yang di jalur paling banyak dan Bang Melo dari basis 44 bang bisa ceritain bang Ente kenapa milih Bonser? karena menurut cerita Ente bukan dari Jakarta aslinya nih gimana ceritanya Ente Mas Bonser? waktu saya tamat SMP saya kan di Sumatera ya di Jambi Jambi? Jambi kampungnya apa kotanya? kotanya pasir putih Jambi Jambi Selatan tamat SMP karena orang tua saya ibu saya disini saya nyusul ya kan? setelah nyusul paman saya itu kan ada yang guru SMA 14 SMA 14? ya paman saya nah kebetulan kepala sekolah Bonser itu Pak Limbong masih ada hubungan keluarga oh sama ibu? sama keluarga ibu sama keluarga ibu ya akhirnya paman saya ini wah susah lah emang si Heri nama saya kan Heri si Heri maunya apa? STM? yaudahlah di ini aja lah di tempat Limbong aja lah Pak Limbong yaudah dia kepala sekolah disitu soalnya negeri gak mungkin Limbongnya kecil yaudah akhirnya saya dimasukin saya itu dimasukin gak tau menau sekolahnya dimana yang jelas waktu ditanya waktu masih di Jambi karena oh itu masih di Jambi? masih di Jambi saya ditanya mau masuk apa disini sekolahnya STM lah saya bilang karena setahu saya tuh masuk STM lulus STM itu udah siap kerja gitu akhirnya saya ucuk-ucuk ya masuk di Bonser dan saya tidak tau kalau Bonser itu seperti itu begitu dasyatnya talurannya nah ini kan ente emang dari daerah nih gak tau situasi kondisi mungkin beda kali ya di daerah Jambi sama Jakarta keadaannya beda banget beda banget kalau waktu di Jambi abang saya kan SMA ada itu namanya di Jambi kota itu Koni gedung olahraga Koni namanya nah itu kalau anak-anak STM anak SMA mau pulang nongkrong dulu disitu mereka ngeriung aja damai ya damai piece-piece aja paling kalau ada slack fight lo gak seneng sama dia dia gak seneng sama lo udah berantem aja berdua fight fight gak ada istilah Tawuran duel satu lawan satu itu emang kalau Jakarta tuh dulu tahun 80an begitu pas tahun 90an ternyata Jambi masih begitu masih begitu gak ada istilah habis sekarang mungkin masih aman ya gak ada berita Tawuran di Jambi sekarang saya gak ngikutin saya udah lama disini ya kan dari tahun 93-94 terus Nd masuk konser penataran ada gak kisah penataran yang Nd gak lupa kalau kisah penataran yang gak lupa itu ya dari kampanye Tawurannya dari Bang Turman maksudnya? ucuk-ucuk hari Sabtu terakhir penataran Bang Turman itu masuk bawa baju budut kaos budut selesai dia masuk tuh ke kelas kita itu ces eh ini budut ya gak ada yang pakai baju ini kita ribut sama sekolah ini anti-budut yaudah kenapa dia pakai baju budut? enggak Bang Turman bawa bukaos bawa bukaosnya budut ternyata itu ke setiap kelas kayaknya itu si Turman tuh iya kampanye anti-anti budut iya ucuk-ucuk terakhir itu pas hari Sabtu nah setelah itu kita kan di aula tuh ramah-tamah yang kita bawa bawa roti lapis legit sama teh botol iya padahal itu mah dikumpulin nanti dikonsumsi juga sama kita itu yang inget yang inget Bang Turman pernah hadir ya di dua episode Bosel Entrepreneur sama Bosel Nostalgia sudah berbagi dan yang diinget itu Bang Turman nih ya yang saya inget pas penataran kampanye Bang Turman anti-budut khususnya dapat tepat ya ya kita tapi nanti langsung di drop ikut basis tuh karena udah kenal Turman udah masuk normal udah pake putih abu udah pake putih abu si Bang Patrick oh Patrick ya Bang Kal iya ucuk-ucuk tuh deket yang bendera tuh saya inget tuh dia nyamperin saya tuh eh lu tinggal di Harapan Bunda ya Pasar Rinduk ya Pasar Rebu kan saya kan masih kaku bahasa bahasa Jakartanya bahasa Jakartanya ya Bang saya tinggal di Harapan Bunda Pasar Rinduk Bang PT kan kaget lah bocah bahasanya Indonesia banget nih kata-kata ya Bang yaudah gini aja lu pokoknya kalau pulang sekolah berangkat sekolah ikut basis kumpul kita kumpul di Harapan Bunda habis itu kita nanti keputaran jaman itu masih keputaran soalnya pembangunan tol EBS Matupang yaudah saya ikut pas ikut pertama itu terlambat Bang sampai sekolah maksudnya selunguh satu basis satu basis terlambat aku bingung dong terlambat diapain nih gitu ya ya ketek pintu aja ketek pintu masuk waktu itu Pak Tarigan kayaknya ngajar Pak Tarigan guru kita ngajar udah kan strong itu guru kalau marah kayak apa tau cemberut aja kalau ngeliatin saya terlambat emang kagak senyum Pak Tarigan Pak Tarigan akhirnya apa yang aku ingat kalau dari Pak Tarigan waktu ribut sama anak kampung hari Jumat yang dari kelas 1 dan kelas 3 hari Jumat yang kita sekolah kita diserah itu udah saya ingat banget Pak Tarigan kita lagi belajar dia kan otomotif gambar dia guru gambar sama guru kerja bangku dia lagi gambar di depan tiba-tiba di belakang kantin batu udah masuk ke sekolah si Cimut udah kalang kabut si Andi udah mau turun aja kelas 1 masih di atas kelasnya di atas sudut di atas perpustakaan di atas perpustakaan di bawahnya itu lapan basket yaudah Pak Tarigan gak bisa nahan kita yaudah keluar semua itu bantuin ingat itu itu lama itu ributnya maju mundur maju mundur seperti tahun dulu tapi kan tetep aja Pak Limbong aja udah pusing udah serang nah bagaimana sekolah diserang yang punya nyali serang enggak sih waktu itu mah nyali gak punya nyali semua jadi nyali punya nyali kenapa sekolahnya diserang batu udah kena atap kena dinding udah masuk ke lapangan basket musola lagi dibangun lagi dibangun ya batu batam musol abis terus udah itu saya ingat banget yaudah sana bantuin katanya gitu yaudah kita keluar itu Andi Budai Cimot saya Maji Kupri itu anak Ceger Cepayung kalau temen-temen itu kan kelihatan aja kalem tapi kalau udah bentrok gak tau tuh tau-tau ngeluarin barang aja ngeluarin apa gitu enggak waktu itu emang kita karena kepepet barang-barang lastnya dipersenjatain yang anehnya tuh dari bengkel otomotif pada saat sekolah diserang jadi patah arigan tuh guru kerja bangku mudah-mudahan masih panjang umur sama guru gambar ya guru gambar disin kalau di listrik guru kerja bangku keserangannya pernah pernah punya doa salah sama dia jadi kerja bangku bikin baut sama bikin palu bikin palu ya kelar-kelar akhirnya gak masuk-masuk begitu jadi barangnya dibuat terus buat sama Pak Tarigan hasil kerja bangku ijazahnya eh rapotnya gak ada nilainya ijazahnya alhamdulillah 5 pak makasih pak Pak Tarigan itu di samping perpus ya di samping perpus kan itu ruangnya iya ruang praktek kerja bangku karena kerja bangku bikin palu sama bikin baut selama 6 bulan yang kita inget capek kita bayangkan uang di kantin jadi gak keluar-kelar iya dan Pak Tarigan waktu itu ngasih nilai 0 di rapot karena kelas 1 doang ya tapi alhamdulillah Pak Tarigan masih bayang ngasih nilai rapot 5 saya di jahat iya bangku masih inget masih hidup Pak Tarigan terus kelas 1 selain kejadian itu ada yang inget ya itu karena saya sering terlambat saya suka naik 06 tuh dari pasar induk karena ketinggalan basis karena suka terlambat kalau gabung sama anak bus 44 karena enang dari daerah ente pikir gue mau sekolah bener nih mau sekolah bener kalau ikut basis tinggalan tinggalan ini 06 A sendiri aman gak? aman karena kalau jalur kesana kan jalur sepi kalau yang pulang siang itu kan mereka kan lain jalur akhirnya lama-lama saya mampir deh tuh di terminal kelilitan sama temen-temen sekelas tuh ada Edin ada Sugeng ada Kuprit ada Kusut ada Deddy Almarhum suka tapi biasanya mereka gak nungguin 900 bisnik kosong naik kalau saya masih nungguin temen-temen masih nungguin Radot nungguin Purnomo itu udah kelas 2 dong iya oh berarti kelas 2 itu lebih banyak di cililitan banyak cililitan gak ikut pan-pan gak ikut pan-pan tapi sekali-sekali saya main ke pan-pan dan justru deket sama Radot iya sama Nanung Nanung dan kelas 2 apa nih yang di jalur kalau kelas 2 itu kita itu kan sebenarnya jam pelajaran mesin listrik elektro otomotif itu kan banyakan mesin ya mesin sama listrik sih iya itu pulang sampai malam pulang sampai sore makanya kan saya suka ketinggalan tuh sama anak-anak saya pulang anak-anak udah pulang ditinggalan anak-anak ketinggalan masalahnya kan nungguin kita kan kita kan jam pelajaran paling paling banyak pelajaran kita itu molor ya saya naik bis tingkat turun di penas nanti abis itu naik 417 nyambung ke induk di kelas 2 itu? kelas 2 dan itu juga kan kita PKL kelas 2 oh udah PKL PKLnya kita itu kalau mesin itu tadi komunikasinya Pak Tarigan sama guru PPK PT ya? iya seni-seni dia kita di seni kita di Manggarai depan PSKD 4 PKLnya? iya satu kelas langsung digabrekin gak bisa-misa oh gitu? satu gabrek itu yang foto kemarin saya kirim itu ya itu pas malam terakhir kita PKL bakar-bakar makanya yang punya alat musik kita pinjam kita setting kita bakar-bakar tuh ada Cimot ada saya pokoknya anak-anaknya pokoknya teman sekelas ya? Cimot, Budai, Wandi, Paji Paji ada anak Ceger tuh Cuprit ente praktek kan mesin di BM ya? iya di BM selama 3 tahun? iya ada kejadian gak? yang gak lupa? kalau di kita PKL itu kita praktek? iya kita gak pernah naik basis ya soalnya dari dari Induk ke Ciliritan dari Ciliritan naik angkot lagi ke Kalimalang dari Kalimalang pos polisi itu naik angkot lagi sampai belakang tempat praktek jadi gak gak ngelewatin BM setahu saya sama temen-temen saya tapi aman ya prakteknya? aman masalahnya apa ya? kalau di tempat praktek itu kan semua sekolah disitu ya sejak kata timur? sejak kata timur makanya disona pis-pis aja gitu sama BM juga BM kalau BMnya mau nyamperin gak mungkin ya kan karena tempat praktek? tempat praktek dia juga gak tau jadwalnya bonsir praktek kapan gak tau kan kayak gitu di kelas 3 ada momen yang gak pernah yang mungkin bareng 4-4 atau 900 kalau kelas 3 itu saya itu jadi nyontohin kalau saya inget soalnya disitu ada kelas udah 2 nih ya ada kelas udah 2 dibawahnya udah 2 udah 2 itu kan disitu kan di jalur itu kan anak-anak tuh karena udah kelas 3 mikirnya tuh udah gak tawuran lagi mikirnya kan tamat STM mau lanjut kuliah atau kerja pengen nilai bagus disitu kita udah jarang ketemu sama anak-anak kelas 3 ada yang pake kayak unyil karena udah sering banget kejadian luka dia pake pespa kayaknya Bernol juga kalau Bernol sekali-sekali itu ikut basis kalau Cita mah ikut terus ikut terus sayang dia sama temen-temen nah jadi disitu tuh makanya temen-temen di bawah kelas kita itu di bawah angkatan kita itu inget banget tuh sama saya karena ya semua rata-rata sering banget saya dampingin karena itu tadi pelajarannya sampai sore oh kayak Radot kayak Radot kayak Emen kayak Heri Almarhumateng gitu ya kan sering banget kita pulang bareng turun di Penas nyambung lagi sampai Garuda sampai Harbun mereka kan masih nyambung lagi ke arah Jalan Raya Bogor nah mereka disana masih suka bentrok tuh makanya kalau saya itu lebih banyak nyontohin awalnya kelas 3 lah saya naik saya gabung ke bus 44 terus nah kita ribut tuh sama anak puteran anak puteran anak mana nih anak mana aja anak mana aja ada anak poncol 12RM HTW eh respati banyak tuh waktu itu kita keteter dibawa tuh keteter sampai di gangan SMP 257 akhirnya kan ngeliat anak-anak keteter kan saya kan lebih suka main batu ya karena kan main barang saya kurang pede karena kan fight dekat kalau saya sukanya main batu batu tuh saya megang 4 jadi kalau udah keteter begitu saya menahan jadi yang di depan yang megang BR hadap-hadap nama saya itu saya nimpuk begini pura-pura kayak gini padahal saya nggak nimpuk dia saya nimpuk yang sebelah dia oh pake trik lah ya trik jadi kan dia kan nggak merasa ditimpukan sama saya kalau misalnya begini yang ini siap yang ini siap yang ono gak siap sama yang ono juga jadi anak-anak itu ada spare buat ngebalikin lagi berarti itu bantalan dong ya nggak saya nyontoin saya bilang kan saya nyontoin nanti kalau saya bilang selon adih si mele siapa sih oh ada tuh trik kayak gitu ya trik soalnya soalnya itu kalau anak ya gue sih kalau zaman gue bakal lo batu selempar-lemparnya kan yang penting deket tanpa kalau pakai trik gitu gue baru denger kalau saya soalnya saya pas kena batu itu begitu batunya datang ke saya oh di flyover di situ ambil ambil hikmahnya tuh ya di flyover pas kita mengajuin anak poncol anak poncol udah keteter dia mau ke arah perumpung anak poncol yang paling belakang itu begitu nyambitnya so ya kan saya pikir batu kan begini gak taunya batunya lurus saya begini aja gak tau nyamper ke sini saya inget banget tuh batu begitu makanya tuh saya sejak itu kalau anak BM tuh kalau di penas tuh ributnya juga begitu BM tuh BM tuh kan begini ributnya ini majuin ini mundur nah ini majuin makanya kalau ribut di penas itu suka lama anak BM ya begitu mereka pinter lama kalau saya perhatiin kalau buat itu saya masih kelas 1 oh berarti strategi musuh saya perhatiin perhatiin begini tuh kalau di penas tuh ribut tuh di depan otorita batam tuh kan luas tuh bawa tuh bawa turunan tuh batu banyak lapangan gede disana udah macet disini udah macet batu udah dimana-mana kalau saya mah dari belakang nimpuk ah ternyata gak ngenain mendingan dari depan ya begini aja sot sama kayak di waktu di 84 tuh saya sama anak kelas 2 84-84 84-84 iya kita mau naik lapangannya budaya enggak kita mau balik kita nyebrang dari belakang nah itu ternyata anak anak tubun tuh naik naik 54 tuh cuut miring mel gimana nih mel tenang aja dulu kalem-kalem siapin-siapin siapin-siapin udah deket langsung saya hajar tuh mukanya yang di depan tuh di ibis ceprot aja berrrr oh caranya begitu kan saya nyolong gitu anak-anak gimana mel gimana cabut-cabut-cabut kita cabut ke taman dia kan nurunin nurunin gak mungkin kita jabanin kita dikit kita dikit ya kan gitu sering banget tapi saya minta maaf berarti ya ente pelontar pertama ya dibandingin pada saat kejadian di jalur ente pelontar pertama jadi ente ini belajar strategi dibandingin yang lain mungkin ente ngeliat dari kelas 1 situasinya seperti itu gimana caranya gue di jalur aman dan bisa ngebales seperti itu kalau yang lain kan gue aman bawa barang nih dan harus memukai gitu kan saya tuh gak pernah bawa barang kenapa alasannya? ke kelas kan nyuruh kan iya kalau si Patrick tuh yang suka banget yang unyul pernah cerita itu kan waktu kelas 1 nih pintu pintu kelas 1 pintu BR 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 kelas 1 pegang BR pegang BR itu saya suruh pegang ini BR buat apa ini buat apa ini gitu pas perumpung ternyata nurunin kalau perumpung banyak karena gak tau nih bakal ada rival ya di hadang di perumpung makanya masih kelas 1 kan bingung saya yang suruh pegang BR sama Patrick pokoknya setas itu semua BR ada GL ada camura di tas Patrick tuh nyiapin BR buat ada Rival iya pokoknya kelas 1 pintu kelas 1 pintu pokoknya kita kelas 1 pintu terus iyalah harus lah gue juga kelas 1 pintu terus megang BR saya itu waktu itu saya dikasih golok gitu saya pegang aja tapi but apaan ente gak mau ngelukai ya enggak waktu kelas 1 sih gak kepikiran karena resikonya waktu kelas 1 sih gak pengen ngelukain tapi karena saya temenan sekelas sama cimot sama buday cimot gitu kan mainannya GL apa GL buday juga GL apalagi buday dari pas 1 ya GL GL terus kalau saya gak pernah sih saya punya barang paling gesper saya gesper gesper makagir dan ente merasih cukup aman ya aman soalnya kan gesper saya panjangnya 2 meter lebih kalau ngayun-ngayun buku ini emang seru itu kalau mecahin kaca juga seru ya ini salah satu cerita lain yang di jalur karena dia dari daerah jadi ngelak situasinya seperti harus seperti itu gitu loh yang tidak seperti anak Jakarta pada umum-umumnya ya ada kisah lu juga selama timau kalau kalau kisah romantis gua rasa gak ada lu mah gak ada ada sih cuman ya gak perlu diceritain kalau kisah lucu dah kalau kisah lucu ya itu yang ceritanya si Radot yang si Nano bilang ke si Agung temen kelas saya Bung nih pegang CR nih terkasih Melo nanti Melo kasih Radot oh itu yang jadi litar iya itu iya nah itu di kamar mandi tuh Radot udah cerita tuh saya ulang lagi lah tiba-tiba pas ngasih BR sama Radot tuh ketangkep kita saya langsung kabur aja kabur ke arah ke arah ke BAKN di situ masih ada yang Radot juga kabur Radot juga kabur tapi saya gak tau kaburnya kemana mau saya nyelamatin ada polisi makanya ketemu-ketemu di sekolah lagi yang Radot ditoa-toain tuh Radot ditoain kenapa? oh dicari? iya yang dicari itu gue bilang jangan-jangan yang mau tadi oh Radot jangan samperin kata lo jangan samperin iya ketemu di kantin lagi pokoknya Radot itu kalau waktu saya kelas 2 kelas 3 itu kalau di lapangan basket itu lapangan basket itu dia mungkin dia gabung keempat-empat atau kelitan kita selalu ngeriung sama Radot karena anaknya rame ya? iya kalau cerita lucu lagi saya dikerjain nih baru kemarin nih saya tau kalau saya dikerjain sama MN MN 2000? iya MN sama almarhum Aming ternyata mereka itu dibunderan diputeran udah janjian Ming ntar kalau di apa di perumpung banyak banyak masa kita turunin berdua jangan aja kanak-kanak kata siapa nih? kata MN ke Aming almarhum yaudah mereka kan berdua aja akhirnya kan ngeliat pas udah turun dari tol terus mau halte perumpung mereka langsung turun kan karena udah janjian jadi nurunin duluan nurunin duluan saya kan ngeliat si MN sama Aming almarhum turun saya kan ikut turun ikut turun lah saya ngejabanin tuh gak taunya anak-anak gak disuruh turun oh bertiga doang iya saya ngejabanin setahu saya kalau udah ngejabanin anak-anak pasti ngejabanin kan gak taunya gak taunya saya ketinggalan yaudah akhirnya saya ngejar anak-anak karena saya udah dikejar musuh juga di depan saya ada sedan sedan ini lambat gara-gara anak-anak udah turun apalagi dia mungkin kalang sama MN sama Aming almarhum ya akhirnya saya mau pilih lari ke kanan apa lari ke kiri nih saya bilang akhirnya kaki saya keselimpet jatuh di depan sedan tuh di belakang sedan iya anak-anak berumpung udah ngejar saya tuh satu orang tuh yang megang senjata tuh saya jatuh kan saya baring begini anaknya udah mau ngebancain saya tuh saya tangkis-tangkis aja pake kaki saya tuh akhirnya si MN sama MN ngeliat saya masih ketinggalan eh si Melo ketinggalan si Melo ikut turun akhirnya MN sama Aming turun ngaruh-ngaruhin gitu orang saya udah tinggal dibancain begitu kan ngeluarin barang juga kali ya banggulanin gesper tuh akhirnya saya selamat tuh itu yang megang megang GL itu pokoknya senjata lah gak jadi gak jadi mengenain saya ya karena si MN sama Aming balikin lagi tolongin NT lah ya ya itu saya tau kalau baru kemarin saya telepon si MN men lo kenal apa lo tau gue itu kayak apa ceritanya lo tuh pendek katanya bukan itu cerita dulu waktu di jalur ya itu bro ya itu tadi yang saya ceritain ternyata mereka itu berdua udah janjian diputeran mau nurunin berdua aja gak ngajak anak-anak gak ngajak anak-anak so jago banget tuh dua gak tau usil kali ya atau apa itu MN tuh minta maaf mau gue lo main harusnya men sayang aja gak bisa dateng nih dia ada tugas tuh di Banten dua minggu sampai sekarang MN kan adik NT dia kelas satu kan berarti iya NT kelas tiga kan iya tapi kan MN disitu kan udah ketauannya jadi karena adik kelas NT pengen nurunin jadi kelas tiga backup nih rencananya ya saya liat anak-anak udah turun ya kan mereka berdua udah turun saya mau gak mau lah turun juga saya akhirnya mereka udah janjian udah mau nurunin duluan itu dibilang lucu ya enggak dibilang enggak ya lucu juga sih serem juga lagi nambah ini yang terakhir Bang Melo ada penyesalan gak selama dibuatnya atau di jalur kalau penyesalan mungkin gak pernah dilupa saya kan punya anak ya kembar cowok tiga ya kembar kelas enam kembar tiga anak tiga yang kembar umur dua belas tahun kelas enam ya kan satu yang bontot SD kelas satu saya mikir mereka ini kan udah mau puber ya mereka soalnya kalau main bola saya perhatiin tuh suka nyengkat-nyengkat suka ngaruh-ngaruhi temennya yang anak gang lain gitu ya kan waduh ntar ini kalau begini kayak gue dulu dong nih ya enggak tawuran apa gitu bawa sajam gitu baik ong lempar batu ya saya sih ya punya tanggung jawab untuk mengurangi tawuran itu ya jadi ya stok tawuran pelajar itu ya dimulai dari rumah dari rumah juga soalnya kita orang tua anak-anak udah mulai bertumbuh ya contohnya dari main bola aja udah main sengkat-sengkatan udah habis main bola ejek-ejekan lama-lama kan mereka mereka kan enggak asik itu kalau kalau cerita saya yang saya bilang penyesalan gitu ya jangan sampai anak saya nanti seperti saya waktu jaman jaman yang masih remaja lah istilahnya NT pesen buat kaum angkatan anak-anak NT yang masih remaja penyesalan jangan sampai datangnya belakangan kalau datangnya duluan daftaran pokoknya cukup jaman NT doang aja ya yang NT paling dibonser nih ini kan kerja sekarang usaha ya bang ya di pasar ya jadi bang mewah ini bantuin usaha oh jadi bang mewah ini karena di pasar induk sehari-harinya juga di pasar ada yang didapet gak selama dibonser bang yang didapet itu kan saya tuh cita-citanya itu kan kenapa dari SMP masuk STM itu kan pengen jadi engineer engineer itu ya tukang benerin mesin sih sebenarnya cita-citanya tuh iya dapet sih saya kesampean tuh saya kerja di tatam abadi industri 8 tahun 5 sampai 4 tahun terakhir saya jadi mekanik sempat di pabrik lah ya sempat di pabrik jadi mekanik engineer disitu tulisannya engineering sesuai cita-cita ya sesuai cita-cita tapi setelah punya anak 3 duitnya gak cukup bang jadi harus susah nih punya anak 2 waktu itu masih bisa ada OT kan over time emang orang pabrik andalanya over time over time over time over time lumayan itu mah terus ente berpikir gak cukup gak cukup tapi cita-cita saya jadi engineer engineer sampai ya saya resign lah itu 5 tahun yang lalu lah saya resign akhirnya saya tau usaha empuk udah mulai menanjak saya saya bilang saya udah gak sanggup lagi kerja di pabrik duitnya udah gak cukup punya anak 3 yaudah kamu mau bantuin saya katanya iya yaudah bantuin mulai kapan saya kan baru dapet baru turun cuti saya bilang cuti saya 12 hari yaudah mulai Senin lah saya ini tapi saya belum belum ngomong dulu belum resign lah ya belum resign belum ngomong sama manager saya di pabrik sama personalnya juga belum akhirnya saya ambil cuti yang kedagang tuh saya bantuin pos saya mulai hari Senin ternyata enak enak duitnya waktunya juga ya kalau waktu tetap tetap 12 jam oh itu tetap ada katokan dong iya 12 jam dari jam depan putarannya lebih enak lebih enak karena tiap hari megang duit beda sama di pabrik cuma megang bulanan 10 hari udah bingung iya pokoknya mah kalau di pabrik ya gaji 15 ya sampai tanggal 15 doang oh gaji 15 sampai tanggal 15 tanggal 15 ke sana udah puyeng aja makanya banyakan orang pabrik selain kerja dia usaha juga seperti itu begitu usahanya maju di perusahaannya resign bayangan gitu ada umumnya ya ada umumnya akhirnya saya sempat kerja seminggu karena cutinya masih ada yaudah akhirnya setelah seminggu saya bilang ini besok saya mau ke pabrik nih mau permisi sekalian ngurus berkas-berkas yaudah gak apa-apa akhirnya cuti saya kan baru 6 hari diambil 6 hari lagi diuangkan sama pesangun pokoknya sekolah di pabrik selama 8 tahun ya 8 tahun seperti itu lah tapi cita-cita sebagai engineer kesampean kesampean saya saya sampai megang mesin itali mesin itali itu kan komputerize pakai apa namanya itu inventor semua kerja otomatis pokoknya ilmu yang dibonser kepake deh dapet lah makanya sesuai jurusan sesuai kerjaan nyambung ya nyambung kan banyaknya juga yang gak nyambung tapi kan kalau di sekolah itu kan beda sama yang di waktu kita kerja kalau sekolah kan teori teori kalau kerja kan learn by doing belajar langsung kerjakan karena terbiasa jadi jago jadi bisa lah jadi bisa jago belum tentu bisa-bisa pasti jago ya Bang Melo ada pesan-pesan atau kata Captain Mutiara buat anak-anak buat TNL khususnya adik-adik yang masih sekolah atau generasi anak NT atau teman-teman atau rival-li di jalur yang pernah NT Sakisi dari saya Melo saya mau kasih ingat lah buat anak-anak muda yang lagi hot-hotnya emosinya ya stop tawuran narkoba jangan narkoba itu akan merusak diri anda sama anak-anak yang kita punya anak-anak juga pesannya begitu nak jangan ikutin babe pasti nonton nantinya jadi cukup dikenang ya gak perlu diulang di jaman sekarang gak boleh dan semoga generasi anak-anak kita gak seperti kita karena zamannya udah jaman milenial teknologi makin tinggi jaman anak milenial itu jaman yang mungkin sekarang anak milenial gak punya facebook jaman milenial yang gak pernah nonton tv yang anak milenial gak pernah nonton berita anak milenial yang seneng nonton youtube anak milenial yang punya instagram dan suka bikin story-story di youtube dan instagram kalau facebook orang tua ya komunikasikan gunakan teknologi sekarang ini untuk hal-hal yang positif seperti bang melo bilang jangan mengulang masa lalu yang kelam untuk dijadikan tren seperti sekarang ini ya monster channel selalu menginspirasi penontonnya untuk berbuat baik dan menebaskan kudusus kedamaian bang melo penonton salah satu penonton setiap monster channel karena dia merasa tangan sama temen-temennya terobati bang terobati bernostalgia walaupun lewat youtube tapi bang melo ini selalu mengikuti perkembangan bosan channel makasih nih bang atas waktunya ya sama-sama bang perkembangan yang sudah berbagi ya kita salam bendera bang salam bendera salam hitam merah hitam stop taulan pelajar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati setelah saya sudah pada mereka pada kabur yang liat darah siapa ini kan saya pikir ada darah ada darah namanya saya ini habis kebacok semua ini tangan saya kebacok ini hampir putus Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!